Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala masih bersama dengan kitab al-hikam al-atwa'iyyah pada episode sebelumnya telah kita bahas bahwasannya hikmah yang kedua Imam Ahmad ibn at'illah sekandari rahimahullahu ta'ala berkata telah kita pelajari bersama bahwasannya ada dua golongan yaitu ahlu tajrid dan ahlu al-asbab ahlu tajrid tidaklah perkeinginan untuk menjadi ahlu al-asbab begitu pula sebaliknya ahlu al-asbab tidaklah perkeinginan untuk menjadi ahlu tajrid akan tetapi setiap golongan harus ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya hikmah yang ketiga Imam Ahmad ibn at'ilah al-asbab dari rahimahullahu ta'ala berkata yang artinya bahwasannya semangat atau niat yang mengebu itu tidak akan bisa menembus tirai-tirai takdir sebagaimana kita ketahui bahwasannya di dalam rukun al-iman yang terakhir al-imanu bil-kodo wal-kodar khoyrihi wa syarrihi kita berkeyakinan bahwasannya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidaklah lain kecuali adalah merupakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dimana kita sebagai seorang hamba haruslah ridho terhadap takdir atau kodo yang telah Allah berikan kepada kita hulwihi wa murrihi entah itu takdir yang baik ataupun yang tidak baik atau pahit pada hikam kali ini dijelaskan oleh Sayyiduna al-imam Ahmad ibn at'ilah sekandari bahwasannya tak kala seseorang itu memiliki niat atau semangat yang mengebu-gebu dengan semangatnya ini dia tidak akan bisa menembus tirai-tirai kodar atau tirai-tirai takdir takdir ini diibaratkan seperti halnya sebuah madinah atau sebuah kota yang dimana dikelilingi oleh tembok-tembok yang yang besar tak kala semangat atau niat yang mengebu itu akan menembus sebuah kota tersebut maka tidak akan bisa apalagi merubah sebuah takdir apalagi merubah sebuah takdir sebagaimana di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minas syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa'alallahi fal yatawakalil mu'minun qul lay yusibana illa ma kataballahu lana qul ucapkanlah wahai Muhammad lay yusibana illa ma kataballahu lana tidaklah akan mengenai kepada kita kecuali apa yang telah Allah tuliskan untuk kita huwa maulana Allah itu adalah kekasih kita wa'alallahi fal yatawakalil mu'minun dan hendaknya kepada Allah lah orang-orang yang mu'min itu bertawakal atau berpasrah diri di dalam menyikapi sebuah takdir Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berijtihad senantiasa berusaha ataupun hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah SWT seperti halnya seorang petani yang melemparkan benih-benih biji padinya akan tetapi dia senantiasa berdoa dan juga berusaha dengan memberikan pupuk ataupun memberikan air yang cukup sehingga hasilnya menjadi banyak ada pun hasil banyak atau sedikit adalah dari Allah SWT yang penting bagaimana seorang petani tersebut memberikan air yang cukup memberikan pupuk agar tidak terserang hama ataupun memberikan sesuatu yang menjadikan hasil panennya ini menjadi banyak begitu pula kita sebagai seorang hamba Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah walata'agas ihris ala ma yanfa'uk yaitu berijtihad terhadap sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepadamu wasta'in billah dan kita tetap mempinta pertolongan kepada Allah SWT walata'agas dan sangat-sangat kita menjadi seorang yang yang lemah artinya tidak berusaha sebagai seorang hamba kita tidak boleh mengatakan setelah saya atau jika saya melakukan hal seperti ini maka harus menghasilkan hal yang seperti itu ini adalah merupakan su'ul adab atau adab yang tidak baik terhadap Allah SWT jikalau terjadi sesuatu kepada kita kita tidak mengatakan seandainya saja saya tidak seperti itu maka tidak akan terjadi hal seperti itu Nabi mengatakan yang artinya yang artinya sesuai kehendaknya sesuai kehendaknya dan terhadap sesuatu apapun Allah akan menjalankan apa yang Allah kehendaki mengapa karena Allah la yus'alu'amma karena Allah itu tidak akan pernah ditanya mengapa melakukan perbuatan ini dengan demikian kita sebagai seorang hamba hanyalah berusaha mana yang memberikan kemasalahan atau kemanfaatan bagi kita maka kita akan laksanakan dan apa yang merupakan sesuatu yang memberikan kemadrotan atau kerugian bagi kita maka kita akan jauhi dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar selalu diberi yang terbaik apapun itu terbaik menurut Allah SWT terkadang manusia berdoa kepada Allah SWT mengharapkan sesuatu A akan tetapi Allah menghendaki sesuatu B dan kita sebagai seorang hamba tidak boleh beri'atirot Ya Allah saya sudah berdoa kepada engkau akan tetapi mengapa tidak memberikan A akan tetapi yang memberikan engkau adalah B karena terkadang kita meminta sesuatu dengan kebodohan kita yang disitu merupakan madorot ataupun kerugian bagi kita karena Allah SWT Allah SWT karena sesungguhnya Allah yang maha latif yang maha kasihan terhadap kita semua yang maha mengetahui terhadap akibatul umur maka dari itu hendaklah kita senantiasa berijtihad berusaha lillahi ta'ala akan tetapi dengan hasil yang senantiasa kita serahkan sembari berdoa kepada Allah SWT أقول قولi هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat menikmati